Intro Halo guys, welcome back to my channel Buat temen-temen yang baru datang ke channel aku Kenalin nama aku Bella Buat temen-temen yang udah subscribe aku dan udah sering banget nonton video aku Terima kasih ya guys Selain sama judulnya, hari ini aku bakalan ngehaul Tas branded lagi guys Kayaknya tas adalah produk favorit kalian ya guys Karena banyak banget yang minta aku Untuk terus-terusan ngehaul tas-tas kayak gini Totalnya disini aku udah borong guys Di kanan-kiri aku ada 8 item Kedelapan barang ini aku beli dari satu toko aja Yang namanya Beverly Store Underscore ID Atau kalian juga bisa cari di Instagramnya mereka Namanya adalah Beverly Underscore Store Underscore ID Nah nanti link dari tokonya Dan juga link dari produk-produk yang jadi pilihan aku ini Akan aku taruh di description box aku Jadi nanti kalian bisa langsung cek aja disana Buat aku semua produk-produknya ini harganya juga murce-murce banget Aku disini ada pilih 2 gift set Kalian pasti suka banget sih Kita langsung mulai aja Tapi sebelumnya aku akan turunin dulu semua tas-tasnya Biar tidak menghalangi gerakan aku Karena jujur ini kayak takut kena gitu loh Oke kita mulai aja dengan barang yang pertama Cara ini dia guys Ini dari dulu aku bener-bener pengen banget punya Terus kemarin sempat gak ada Dan aku lihat di Beverly Store ini tuh ada lagi Jadi aku langsung ambil aja Ini modelnya lucu banget dan gemes banget Kalian boleh lihat dulu modelnya disini Dan ini tuh adalah gift set guys Kalian bisa kasih ini untuk kado diri kalian Atau kalian bisa kasih kado untuk temen-temen kalian Seperti ini guys Nah dia ini kemarin cuma ada satu warna ya guys Yaitu warna pink Kita juga dapet cardnya Kalian bisa tulis ucapan kalian disini nanti Terus boxnya seperti ini Dia ini sliding box gitu ya guys Wow Teram lucu banget dong Di paperbacknya dia itu ada giniannya Aku gak tau apain guys Ini gemes banget Tulisannya love Kita bakalan buka Look at this guys Oh my god Super duper cute banget Tuh Jadi di dalam set ini kita dapet dua tas Kita dapet tas yang small Dan kita dapet tas yang mini guys Jadi kalian bisa pake masing-masing Terpisah juga Jadi ini dia tas yang smallnya Kalian bisa lihat model tas pengalingkaran kayak gini Terus disini ada aksen Goubnya Tulisannya disini love Tuh Cakep Terus belakangnya seperti ini Jadi di belakangnya ini ada embossed Charles and Kate Dan itu dia timbul gitu ya guys Dan kalau dibuka Taraaa Closure-nya itu Pake magnet kayak gini Dan dia ada slot di depannya ini Bentuknya love guys Terus di dalamnya kita dapet dua tali Nanti aku akan tunjukin kedua talinya Kita masuk dulu ke dalamnya Jadi di dalamnya itu seperti ini Di dalamnya itu ada satu slot dengan zipper Dan satu slot lagi di depan Tuh Jadi cukup gede sih Ini kalian bisa bawa dompet kecil dan juga handphone Jadi tali pertama adalah yang ini Terus dia juga udah full dengan embossed charlotte and Kate Kalau dipakein dia seperti ini Ini jadi kayak tas tenteng gitu Taraaa Dan ini dia long strap-nya Kalian bisa liat deh Aku suka banget Karena long strap-nya ini tuh lebar banget gitu Dan dia juga sudah embossed charlotte and Kate Di hardware-nya ini King celong banget Terus ini juga kalian bisa adjust ya guys Terus ini ada buckle-nya Taraaa Seperti ini guys Jadi ini kalau udah aku pasangin sama long strap-nya Kalian bisa liat ya Secatup itu dong Cakep banget Dan ini totally rapi banget guys Sekarang kita beralih ke tas yang mini-nya Taraaa Seperti ini guys Sama dia modelnya setengah lingkaran gitu Cuman beda di ukurannya aja Dia juga masih sama Ada aksen gold-nya disini Yang tulisannya low Dan di bagian belakangnya itu Dia juga ada embossed dari charlotte and Kate Ini timbul ya guys Taraaa Dia juga pake closer magnet gitu ya Terus kita dapet satu strap lagi Yang ini khusus untuk si mini bag-nya Nah dan ini strap untuk mini bag-nya Ini juga kalian bisa adjust ya guys Karena disini juga ada lubang-lubangnya Cara pasangnya gampang banget Disini udah ada tepat untuk talinya Dan kalian tinggal masukin aja Terus kalian tinggal adjust aja atasnya Dan Taraaa Selesai deh Seperti ini Jumes banget dong Kalian bayangin Ini kalo dipake Pasti super cute Dan kalian tau gak sih Aku purchase gift set ini Jadi kita dapet dua tas ini Dan tiga strap itu Dengan harga Rp255.000 aja guys Dan sudah komplit semuanya Kita dapet boxnya Kartu ucapannya Sekarang aku bakal langsung cobain Oke guys Jadi di atas pertamanya udah aku pake Kalian bisa liat ya Cantik banget Ini aku pake yang small bag-nya Dengan long strap-nya Tuh Lucu Gemes Parah Nah tapi kalian harus tau ya Long strap-nya ini itu Paling panjang Cuma setinggi pinggul aku ini Jadi gak bisa lebih panjang lagi Nah ini kalo misalnya Si small bag-nya Aku pakein sama short strap-nya Jadi kayak gini Ini bisa jadi tas tenteng Tuh Ini aku lagi pake Si mini bag-nya Kalian bisa liat Ini bener-bener cuman jadi Kayak aksesoris gitu aja ya Ini cuma buat Kayak beberapa uang kertas Dan juga uang koin gitu Dan juga kunci-kunci gitu Oke guys Gimana cantik banget ya Bag yang pertama Aku bakalan lanjut ke barang yang kedua Jadi di barang yang kedua ini Taraaa Jadi aku punya another gift set Ini aku takut banget Pronounsnya salah Jadi kalian bisa liat sendiri Itu brandnya Dia ini dateng dengan box seperti ini guys Kemarin dia ini punya banyak pilihan warna Dan juga motif yang aku lagi sukain banget Jadi motif roko Kalian boleh liat dulu gambarnya disini Yup Kayak gitu Dia punya warna yang cantik-cantik banget Aku akan taruh juga semua pilihan warnanya disini Tuh Cantik banget ya Tapi karena sekarang lagi booming banget sama warna lilac Atau warna purple Dan akhirnya aku pilih ini dengan warna purple Taraaa Ini dia guys Wow Jadi boxnya ini box magnet gitu ya guys Jadi super duper eksklusif banget gitu Terus di dalemnya tasnya itu dibungkus sama dust bag yang kayak gini Dan mari kita liat dalemnya Taraaa OLD Look at the color guys Tuh Warnanya lucu banget ya Bener-bener sesuai sama ekspektasi aku banget Jadi tas ini modelnya bisa jadi model top handle dan juga model sling bag Kalau untuk top handle nya dia ini besi gini yang warnanya gold Dari depan seperti ini Dan dari belakangnya seperti ini Jadi di belakangnya itu dia ada satu slot lagi Terus cara bukanya kalian tinggal puter aja Ini dia ada tanknya gitu Dan super rapi banget jujur Di bagian dalemnya itu bahannya bahan sweat guys Kalian bisa liat bagian dalemnya seperti itu Jadi disini ada brandnya Terus disini ada satu slot Dan ini dia strapnya Ini aku liatin ke kalian detail dari hardware dari long strapnya Menurut aku gaunya itu kayak gold pin tape Terus kalian bisa liat juga detail dari motif roko di strapnya ini ya Rapi banget dan juga bagus banget Dan seperti ini aku udah pasangin sama long strapnya Tuh Ini kemarin aku purchase guys Satu box ini dengan harga Rp215.000 aja guys Tapi worth it banget Sekarang aku bakal langsung cobain Selanjutnya guys Jadi ini adalah tas yang kedua Ini cantik banget dong ya Liat warnanya guys Dan juga liat modelnya Ini kalo misalnya aku tenteng aja Jadi aku pake sebagai tom handle bag Tuh Nah dan ini kalo misalnya aku pake sebagai sling bag guys Tuh Lucu banget dan gumas parah Oke sekarang aku bakal lanjut ke barang yang ketiga guys Jadi di barang yang ketiga ini selama ini aku ga pernah ngehaul waist bag untuk kalian Dan kali ini aku ambil satu waist bag Ini aku ambil dari Pedro Kalian boleh liat dulu gambarnya disini Yaps Ini juga punya banyak banget pilihan warna Tapi ini aku pilih dengan warna krem Karena menurut aku warna kremnya itu soft banget gitu Datang dengan plastik seperti ini Jadi plastik tulisannya Pedro Tadaa Ini dia guys Gemas banget dong ya Dan kalian harus tau Ini bahannya lembut banget Terus dia itu perpaduan sama bahan yang aku suka Jadi perpaduan dengan bahan waist disini Disini ada embossnya Pedro Disini ada pausurnya dengan resleting Terus di bagian belakangnya ini dia ada satu slot Dengan resleting juga Disini hardwarenya sudah emboss Pedro Ini juga Nah untuk talinya itu seperti ini Talinya juga lucu banget guys Jadi perpaduan Tali-tali yang dibentuk kayak gini Dipilihin kayak gini Dengan strap biasa seperti ini Tapi kalian tenang aja dia itu bisa di adjust ya guys Karena dia ini punya buckle-nya disini Tuh Kita buka ya guys Jadi di dalamnya itu kita dapet Dashback Pedro-nya Terus disini juga ada tag-nya Dalamnya itu seperti ini ya guys Tuh Di dalamnya itu ada slot untuk kartu Tiga Dan sisanya itu plong Bahan dalamnya itu kayak waterproof gitu ya guys Jadi kalian tenang aja Dan slot belakangnya itu seperti ini Walaupun ini tasnya kelihatan kecil Mungil banget guys Tapi menurut aku bisa muat berbagai barang Nah terus kemarin Ini aku purchase dengan harga yang super duper murah banget Kemarin aku purchase tas ini dengan harga Rp 190.000 Sekarang aku bakal langsung cobain Oke guys jadi ini dia tas ketiganya Jadi di tas ketiga ini aku punya bum bag Tuh Kalian bisa pake sling kayak gini Menurut aku karena warnanya cantik Jadi masih bisa terlihat kayak super feminine banget Tuh Atau nanti kalo misalnya pinggang kalian pas Kalian bisa pake sebagai waist bag seperti ini loh guys Jadi super duper cakep banget juga Fungsi-fungsi juga ini tasnya Atau kalo kalian pengen lebih santai lagi Kalian bisa pake kayak gini aja Jadi kalian pake sebagai shoulder bag juga Oke guys selanjutnya Kita masuk ke barang yang keempat Ini di barang yang keempat ini Aku ambil shoulder bag yang super duper basic Kalian pasti bakalan suka banget Dan menurut aku model tas kayak gini Must have banget Ini kemarin aku ambil dengan warna basic juga Warna hitam Kalian boleh liat dulu gambarnya disini Yap kayak gitu Dia datang dengan plastik Charles and Kate kayak gini ya guys Dan taraaa ini dia Aku juga lagi suka banget sama motif croco Jadi kalian bisa liat tas-tas yang aku ambil ini Beberapa dia itu motif croco Dan memang lagi ngein banget Lagi booming banget kayaknya Terus yang aku suka dari tas ini adalah Kalian bisa liat strapnya Jadi strapnya ini itu adalah perpaduan rantai Dan juga kulit yang mana bentuknya itu unik banget Warna goldnya juga dia ini gold yang vintage gitu loh guys Di depannya ini itu ada emboss dari Charles and Kate Terus kita buka ya guys Jadi bukanya kalian tinggal angkat aja besinya itu Taraaa Nah di dalamnya kita dapet dust bagnya Jadi kita dapet dust bag Charles and Kate Terus juga ada tagnya Lalu di dalamnya itu seperti ini guys Mungkin agak susah kalian untuk liatnya Di bagian sisi sebelas ini dia itu ada slot untuk kartu Semain banyak ada totalnya 6 Terus di sebelas ini dia itu ada slot menggunakan zipper guys Terus ada embossnya juga Charles and Kate Strapnya ini bisa kalian pendekin Jadi kalian jadiin shoulder bag gini Atau kalian bisa tarik salah satu Seperti ini dan kalian jadiin sebagai sling bag guys Kemarin aku purchase tas ini dengan harga Rp 205.000 aja guys Super duper worth it banget Sekarang aku bakal langsung cobain Oke guys jadi ini dia tasnya udah aku pake Ini aku pake tasnya sebagai sling bag Kalian bisa liat ya Cakep banget Secakep itu menurut aku fancy banget Dipakenya Atau kalian juga bisa pakenya sebagai shoulder bag kayak gini Jadi kalian ambil dua talinya seperti yang aku bilang tadi Terus kalian tinggal pake aja deh Oke selanjutnya guys aku bakalan masuk ke barang yang kelima Jadi di tas yang kelima ini aku punya model tas yang menurut aku unik banget Kalian boleh liat dulu gambarnya disini Yup kayak gitu Ini aku pilih dengan varian warna pink ya guys Dia dateng dengan plastik charles and Kate kayak gini Taraaa look at this guys Lucu banget ya Jadi yang bikin gemes adalah selain dia dual color gini Dua warna seperti ini Dia ini punya top handle yang menurut aku unik Jadi detailnya dia seperti ini Jadi kalian bisa masukin jari kalian Nah terus kalian pake tank seperti ini Lucu banget kan ya Terus ini bagian samping dan ini bagian belakangnya Bagian belakangnya itu dia ada emboss charles and Kate disini Dan ini dia timbul gitu ya guys Cara opennya kalian tinggal pincang aja Besi yang bawah Terus kalian buka deh Taraaa seperti itu Di dalamnya kita dapet strapnya Ada tanknya juga Di dalamnya itu seperti itu Jadi di sisi sebelah sini ada tiga slot untuk kartu Di bagian belakangnya juga kalian bisa buka Siap closurnya dengan magnet seperti ini Di dalamnya itu plomb aja Gak ada slot sama sekali Kalian tadi bisa liat ya Dia super duper rapi banget loh guys Menurut aku tas ini itu unik Kalian bisa pake dengan sisi sini Atau juga di sisi sini guys Terus kalian bisa jadiin model tas top handle Untuk pesta Atau kalian juga waktu casual Kalian tinggal pakein aja tali panjangnya Untuk kalian jadiin sling bag Dan seperti ini untuk tali panjangnya Jadi tali panjangnya itu kita dapet strap yang rantai seperti ini guys Ini detail dari rantainya Tuh Rantainya sudah emboss dengan checklist and case juga Dan kalian bisa liat deh Super duper shiny banget Nah kemarin aku purchase tas ini dengan harga Rp195.000 aja guys Sekarang aku bakal langsung cobain Oke guys jadi ini dia tas yang berikutnya Ini kalo aku jadikan sebagai sling bag Seperti ini Tuh Cakep banget Karena ini talinya tali rantai Jadi kalian gak bisa adjust ya guys ya Kalo di tinggi aku Rp155.000 Tasnya ini itu sampe pas dipinggul aku ya guys Terus satu lagi penggunaannya Tas ini kalian bisa buka aja strapnya Dan kalian tinggal tenteng seperti ini Kayak aku bilang tadi kalian tinggal masukin jari kalian Tuh Kalian juga bisa puter Dan kalian jadikan sisi sebalitnya itu sebagai depan Karena disini ada emboss challenge and candy juga Oke guys lanjut sekarang aku bakalan masuk ke barang yang ke-6 Jadi di barang yang ke-6 ini aku punya bag yang gak kalah gemes Aku suka banget sama warnanya Kalian boleh liat dulu gambarnya disini Yep ini aku pilih tas dengan warna hijau guys Jarang banget aku nemuin tas dengan warna kayak gini Jadi dia dateng dengan plastik charles and candy kayak gini Terus packagingnya super rapi ya Sama kayak tas-tas yang tadi dia itu udah ada bungkusannya gini Jadi kalian tenang aja oh my god gemes banget guys Ini tasnya bisa kalian jadiin clutch tuh Detailnya seperti ini Ini bagian depannya Terus ini bagian belakangnya Di bagian belakangnya ini ada embossed charles and candy juga Dan ini charles and candynya Kayaknya yang edisi tertentu Karena tulisan charles and candy itu kayak model huruf tegak bersambung gitu guys Jadi unik banget Dan kalian harus tau ini bahannya super duper lembut banget guys tuh Kalian bisa liat ya Lembut banget Bahkan menurut aku bisa jadi bantal Makanya aku bilang tas ini tuh cocok banget untuk dijadiin clutch Disini dia itu ada embossed charles and candy Terus cara bukanya besi yang ini kalian turunin ke bawah Dan di dalamnya ternyata kita dapet 2 strap dong guys Nanti aku akan tunjukin ke kalian 2 strap ini apa aja Karena aku juga tau ini cuma dapet 1 strap Nanti kita bakalan buka Terus juga kita dapet dust bag dari charles and candy Tuh ada tagnya juga Di dalamnya itu seperti ini ya guys Jadi dia dibagi jadi 2 partisi gede gitu Di sisi sebelah sini dia ada 1 slot dengan zipper Terus di bagian sini dia ada 1 slot kayak gini Ini bahannya bener-bener bagus banget sih guys Sebagus itu dan tau gak sih guys ternyata disini itu ada tulisan Janine Ladder Bener-bener gila banget kalau misalnya memang bener aku dapetin tas ini Janine Ladder atau kulit asli dengan harga cuma Rp210.000 aja guys Tapi who knows karena ini bahannya bener-bener bagus banget guys Dan lentur banget tuh Jadi di strap yang pertama ternyata kita dapet strap untuk dijadiin shoulder bag guys Jadi kita dapet strap pendek kayak gini Perpaduan kulit dengan rantai yang gede-gede kayak gini Terus hardwarenya juga sudah full emboss dengan charles and candy Taraaa seperti ini guys Kalian bisa lihat super-duper cantik banget Tuh Selanjutnya ini tali panjangnya Kalian bisa adjust juga karena disini ada buckle-nya Terus seperti ini untuk hardwarenya Udah emboss charles and candy juga Super shiny banget Taraaa seperti ini Kalau udah aku pasangin sama tali panjangnya Dan seperti yang aku bilang tadi Aku purchase tas ini dengan harga Rp215.000 aja guys Dan kalian bisa pake multi-waist Sekarang aku bakal langsung cobain Oke selanjutnya guys Ini adalah tas yang berikutnya Kalian bisa liat ya Warnanya cantik banget Segar banget gitu dipandangnya Dan memang selembut itu Suka banget sama tas ini Ini kalau aku pakein sebagai sling bag Tuh Atau kalian bisa ubah talinya Jadi tali strap yang pendek ini Tuh Terus kalian bisa jadiin sebagai shoulder bag kayak gini Super feminine dan imut banget ya Tuh Dan kalau misalnya kalian buat pesta-pesta gitu Kalian bisa buka aja semua strapnya Dan kalian tinggal jadiin ini sebagai clutch ya guys Jadi dibawah gini aja Bahannya bener-bener lentur dan juga lembut Oke lanjut guys Kita masuk ke barang yang ketujuh Kok jadi delapan Tujuh Nah jadi di barang ketujuh ini Ini aku punya dari Pedro Kalian boleh liat dulu gambarnya disini Yaps kayak gitu Ini aku pilih dengan warna putih guys Karena kalian wajib banget punya tas warna putih juga Ini dateng dengan plastik Pedro kayak gini Nah tapi walaupun aku pilih ini dengan warna putih guys Dia itu punya beberapa pilihan warna lain juga Yang super oke juga Taraaa Seperti ini guys Ini bagian depannya Terus ini bagian belakangnya Kalian bisa liat ya Super-super rapi banget Ada emboss Pedro-nya Atasnya seperti ini Ini juga ada emboss Pedro-nya Yang unik adalah model closurnya guys Jadi dia itu di depan sini Ada detail kayak marble gitu Terus buletan ini tinggal kalian puter aja Tuh Di dalamnya kita dapet dashback Pedro Terus ada tagnya juga Dan dalamnya seperti ini guys Jadi walaupun dia dari samping kayak kecil gitu Waktu dibuka Dia itu bisa kayak kebuka besar gitu loh guys Jadi mulutnya itu gak kecil Karena dia modelnya kayak buku yang bisa dibuka Kayak gitu oke banget Bagian dalamnya seperti itu Ada satu slot dengan zipper Terus di bagian depannya juga ada satu slot lagi Super-duper rapi banget Sampai ke dalam-dalamnya Nah jadi model tasnya itu seperti ini ya guys Normally-nya ini bisa jadi sebagai sling bag Karena dia itu punya strap Rantai Dicampur dengan kulit kayak gini Dan dia ini juga bisa kalian adjust Karena dia ini ada buckle-nya Dan ada lubang-lubangnya itu Atau kalian bisa tarik dua seperti ini Dan jadilah dia sebagai shoulder bag guys Dan tau gak sih kemarin aku purchase tas ini Dengan harga Rp215.000 aja guys Sekarang aku bakal langsung cobain Oke selanjutnya guys Ini aku pake sebagai shoulder dulu ya Jadi aku tarik kedua talinya ini Terus kayak gini Jadi shoulder yang super-duper cakep banget Warna putihnya cantik banget Terus ya ini juga bisa kalian jadikan sebagai sling bag Seperti ini Oke next guys Itu tadi udah ketujuh barang Yang aku haulin untuk kalian Sekarang kita masuk ke barang yang terakhir Jadi di barang yang kedelapan ini Kalian boleh lihat dulu gambarnya disini Yup ini adalah model terbaru Dari Charles & Kate Setau aku Ini aku pilih dengan warna biru ya guys Dia dateng dengan plastik Charles & Kate kayak gini Taraaa Seperti ini guys Ini bagian depannya Dan ini bagian belakangnya guys Jadi dia itu ada satu slot Heel di belakangnya Gumes banget Aku suka banget juga sama warnanya Menurut aku ini warna biru yang jarang gitu loh Kayak navy-navy yang cakep gitu Ada warna baby pinknya Dan juga listnya ini tuh warna merah Kalian tadi bisa lihat ya Dia super-duper rapi banget Disini ada model pack kayak gini Dan dalamnya itu kalian bisa gantungin Kayak kunci gitu Supaya kalian bisa simpen disini dengan aman Terus juga tertutup Dan disini dia ada aksen yang marble juga Jadi cara bukanya itu Kalian tinggal turunin aja Si marblenya ini Ke bawah Dan Taraaa Jadi kalian buka seperti ini Di depannya ini ada satu slot dengan zipper Sudah embossed Charles and Kate Tuh ada satu slot Dan di dalamnya kita dapat dust bag Dust bagnya Charles and Kate Nah dalamnya itu seperti gitu guys Mulutnya gak gitu gede ya Beda sama yang Pedro tadi Kalau yang Pedro tadi bisa dibuka lebar kayak buku gitu Tapi dia itu ada satu slot dengan zipper Ini disini Nah terus untuk strapnya Dia tuh juga unik ya guys Jadi perpaduan antara strap kulit seperti ini Dengan strap rantai seperti ini Jadi dia basicnya itu adalah sling bag Tuh Jadi kedua sisinya ini kalian bisa adjust Terus kalian tinggal tarik dua aja seperti ini Dan kalian bisa jadiin sebagai tas yang shoulder bag deh Jadi bener-bener multifungsi juga tas ini Dan tas ini hardwarenya itu adalah hardware gold yang vintage gitu loh guys Jadi kayak besi bakar gitu Bukan gold yang shiny Nah kemarin tas ini itu punya pilihan warna yang cantik-cantik banget guys Ada yang warna biru ini Warna hijau Warna beige Warna krem Dan juga yang warna hitam Nanti kalian boleh cek-ceki Dan kemarin aku purchase tas ini dengan harga Rp210.000 aja guys Sekarang aku bakal langsung cobain Oke guys jadi ini dia Tasnya udah aku pake Ini aku jadiin sebagai shoulder bag Aku tarik talinya dua Terus aku jadiin shoulder bag kayak gini Kalian bisa juga pake kayak gini Lucu banget Suka banget sama warnanya Dan kalian juga bisa jadiin ini sebagai sling bag Ini kalian bisa adjust lagi ya Karena ini agak kebawahan gitu Nanti aku bisa adjust Dan aku bisa naikin jadi pas di pinggul aku Tapi seperti itu dia kalau dipake Oke guys jadi itu dia Semua barang yang aku haulin kali ini Yang aku beli dari toko Beverly Store ini Totalnya aku punya delapan barang yang aku udah pilih-pilihin Semoga kalian suka ya Sama pilihan tas aku kali ini Dan mewakili dengan apa yang kalian lagi cari juga Nah kalau kalian suka sama video aku kali ini Jangan lupa kalian untuk like Dan kalian share ke temen-temen kalian Dan buat temen-temen yang belum subscribe aku Kalian subscribe aku ya guys Bantu aku untuk membangun channel ini Jadi lebih besar Dan lebih besar lagi Dan buat temen-temen yang belum jadi temen aku di Instagram Kalian boleh add Instagram aku Di Bella Indah Sari disini Supaya kita jadi lebih deket Itu guys See you on my next video Bye-bye Sampai jumpa